Saudara bentuk solidaritas tangani COVID-19 di Eropa, di Jerman membantu perawatan pasien positif corona asal Italia untuk dirawat intensif di Jerman. Gubernur negara bagian Sasoni Michael Kretschmer menyetujui bahwa wilayah akan merawat sejumlah pasien COVID-19 asal Italia. Sejumlah pasien COVID-19 asal Italia selasa waktu setempat tiba di bandara Leipzig, Hall, Jerman. Ini dilakukan negara Jerman sebagai bentuk solidaritas untuk membantu pandemi corona di Italia. Sejumlah ambulans menunggu pasien COVID-19 asal Italia turun dari pesawat untuk dirawat di kota Halle yang memiliki fasilitas lengkap. Dan terkait dengan pandemi corona di Eropa, kita telah terhubung melalui saluran telpon dengan warga negara Indonesia di kota Koblenz, Jerman, Reza, Dhani, Rumbiak. Selamat pagi, Mas Reza, waktu Indonesia Barat atau selamat malam waktu Jerman. Bagaimana kondisi di kota Koblenz, Jerman saat ini? Apakah dampak pandemi corona yang dirasakan oleh warga saat ini? Selamat malam, Mbak Aditya. Selamat pagi waktu Indonesia. Ya, jadi di Koblenz sendiri saat ini memang sudah diterapkan restriction kontak. Jadi karena Jerman sendiri saat ini sudah menempati posisi kelima sebagai negara dengan jumlah kasus positif corona terbanyak di dunia. Dan di Koblenz sendiri sudah terdapat 253 kasus positif corona sehingga jadi bukan himbawan lagi tetapi sudah berdalam berbentuk aturan yang diterapkan di Koblenz. Jadi memang kondisi saat ini sepi, sunyi, semua restoran, pusat perbelanjaan, mall-mall sudah tutup, sekolah-sekolah, universitas juga sudah diliburkan. Dan orang-orang juga sudah mulai bekerja dari rumah, melakukan social distancing, self-quarantine. Karena memang di Jerman sendiri memang angkanya sudah mengkhawatirkan saat ini. Kotor yang Anda bercerita kalau mall dan juga pusat perbelanjaan ditutup, bagaimana pemenuhan kebutuhan seri-hari warga di sana selama penutupan ini? Jadi pemenuhan memang pemerintah Jerman sendiri memang menjaga supaya persediaan kebutuhan bahan-bahan pokok dan juga harga-harga tetap terjaga. Jadi kita tetap bisa, jadi dilakukan pelarangan sosial, maksudnya bertemu sosial, jadi maksimal 2 orang di Jerman. Tapi untuk mendapatkan bahan-bahan pokok, kita tetap bisa pergi untuk ke toko-toko soalayan, ke grocery store untuk berbelanja bahan-bahan pokok. Tapi memang dibatasi pembelian bahan-bahan pokok seperti beras, tepung, pasta, sabun, atau tisu toilet, sehingga tidak untuk mencegah adanya panik bayang dari. Atau untuk menjaga stok, ya, agar tercukup intik seluruh masyarakat. Baik, bagaimana dengan akses kesehatan ataupun kebutuhan medis saat ini, apakah di sana ada pemeriksaan rutin bagi warga? Jadi untuk, ya, untuk akses kesehatan untuk di Jerman sendiri sangat-sangat terorganisir dan efisien. Perlu saya garis bawahi bahwa saat ini di Jerman terhitung tanggal 24 Maret 2020 data dari Johns Hopkins University sudah ada 30.150 kasus positif corona di Jerman. Tetapi, mortality rate angka kematiannya di angka 130. Jadi, presentasenya sangat rendah karena di Jerman sendiri mereka menerapkan screening dan tes yang massive dan juga orang-orang, mereka juga memberikan call center. Jadi, ketika ada orang merasa dia mempunyai gejala-gejala corona, dia bisa menelpon dan pihak berguna akan datang. Dan juga ada pusat-pusat untuk, center-center untuk orang bisa datang untuk tes corona di kota-kota di Jerman. Oke, mungkin terakhir, Mas Dhani, mungkin ada arahan ataupun pesan yang disampaikan dari KBRI selama penutupan ataupun lockdown ini berlangsung di sana? Ya, jadi sampai saat ini terakhir tanggal 20 Maret 2020 sudah ada tiga kali surat edaran yang diberikan oleh, dikeluarkan oleh KBRI Jerman. Dan yang terakhir sudah dikeluarkan juga press release dari Duta Besar Indonesia di Jerman. Isinya tentu saya untuk menghimbau masyarakat Indonesia di Jerman, WNI di Jerman untuk selalu mengikuti peraturan dari pemerintah Jerman, stay di rumah, selalu update dengan informasi terkini terkait perkembangan COVID-19, tidak panik. Dan yang terakhir saya ingin sampaikan bahwa virus corona ini, pandemi ini memang sangat berbahaya dan ini merupakan peristiwa sejarah besar yang terjadi. Dan sistem screening yang masif dan efisien berserta pendekatan preventif yang sporadis yang dilakukan oleh Jerman dalam pelayanan ke pasien yang terindikasi. Ini dapat ditiru oleh Indonesia dan juga diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Baik, terima kasih banyak Reza Dhani atas laporan Anda langsung dari Jerman. Semoga Anda selalu sehat selalu.